Hai masih dalam suasana lebaran ya teman olengku dan kalau tidak salah ini hari ketiga ya rasanya makan daging dan ayam santan-santan tubuh sentuk sekali ya teman olengku aku pengen bikin Hai tempe goreng yaitu saya tepungin ya teman olengku dan untuk tahu cara buatnya tonton video saya sampai selesai Hai assalamualaikum teman olengku jumpa lagi dengan channel saya Cian ir apa kabar teman olengku semoga selalu sece dan semoga selalu dalam lindungan Allah itu jangan lupa selalu bahagia ya teman olengku semua dan ini hari lebaran ketiga ya teman olengku aku tuh pengen makan tempe ya makan daging dan ayam itu bosan ya teman olengku ini tempenya Hai dan ini garam ini juga tepung terigu juga ini tepung beras Hai dan bumbunya itu bawang putih Hai satu Hai kemiri satu butir kemiri juga ada ketumbar ya dan ada daun bawang nanti yang akan saya iris-iris hai 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 langkah selanjutnya akan saya iris-iris tempenya Hai tempenya diiris dengan sesuai selera ya teman olengku semua hai 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 selamat menikmati kemudian bawang putih juga kemirinya dan ketumbarnya juga saya kasih garam ya lalu akan saya haluskan kita haluskan ya teman-teman ku semua gumbunya dengan cara menghulek-hulek saya kasih air sedikit ya biar tambah halus ya teman-teman ku semua nah sudah selesai saya haluskan kemudian bawangnya akan saya iris-iris selanjutnya selanjutnya akan saya siapkan tepung terigu di mana-mana kan warung masih tutup ya teman-teman ku karena masih suasana lebaran dan ini saya masih punya tempe karena sebelum lebaran itu saya beli tempe dan belum jadi saya simpan di kulkas jadi saya bikin sekarang ini tepung beras ya teman-teman ku jadunya saya pakai tepung terigu juga pakai tepung beras ya kemudian kemudian bumbunya akan saya masukkan ke dalam tepung terigu ya lalu kita aduk-aduk dengan kasih air ya teman-teman ku sedikit demi sedikit sampai tidak menggerindil ya tepungnya sampai halus ya teman-teman ku semua bumbunya itu disesuaikan dengan selera ya ada yang suka pakai kencur ya kalau goreng tempe pakai tepung ini kalau saya tapi saya tidak pakai kencur ya teman-teman ku saya pakai ketumbar bawang putih juga kemiri ya nah sudah mulai halus ya teman-teman ku semua tepungnya kemudian akan saya kasih roiko kita aduk-aduk lagi lalu saya taburin daun-dawang yang sudah saya iris-iris kemudian tempenya saya masukkan kita campur dengan tepungnya siapkan wajan dengan minyak panas masukkan tempenya ke dalam minyak yang sudah panas ya teman-teman ku semua dan tunggu sampai matang ya kita masukkan lagi tempenya kita goreng sampai semuanya bahan selesai ya teman-teman ku semua selesai ya kita balik-balik tempenya sudah matang ya saya tata ya teman olengku semua simple dan mudah cara buatnya teman olengku semua dan rasanya teguris sekali ya teman olengku selamat mencoba ya teman olengku di rumah, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, komen, subscribe, share dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati